Intro Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari agenda daily Pendakuan kata hakim kes SRC Najib Tidak ada konflik kepentingan Pihak pendakuan meminta Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datu Seri Najib Razak Untuk membatalkan keseluruhan perbicaraan Di mana beliau didapati bersalah atas penyelewengan RM42 juta Dana SRC International sendirian berhan Dalam afidafit yang difailkan hari ini oleh timbalan pendakwa raya Pasukan pendakwaan SRC Muhammad Ashraf Adrin Kamarul berkata Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali Yang telah mendengar perbicaraan SRC Dan mendapati Najib bersalah Tidak mempunyai sebarang konflik kepentingan Najib telah mendakwa bahwa peranan hakim sebelum ini Dalam mebeng telah mengakibatkan konflik kepentingan Dan perbicaraan SRC harus dibatalkan Atau diarahkan untuk perbicaraan semula Menurut laporan Mele-Mail Tetapi pihak pendakwaan hari ini berkata Dakwaan Najib mengenai percanggahan kepentingan oleh hakim Adalah tidak berasas Sambil menegaskan bahwa Najib tidak menunjukkan sebarang konflik kepentingan sebenar Atau bayangkan di pihak hakim Nazlan Apabila beliau mendengar perbicaraan SRC Pemohon mengakui kedudukan hakim Nazlan di mebeng Pada setiap masa semasa perbicaraan dan tidak membuat bentahan Terhadapnya mengetuai perbicaraan SRC Kata syruf dalam afidafidnya Merujuk kepada Najib sebagai pemohon Terima kasih telah menonton!